Jadi, tadi di tengah-tengah masa, saya juga sudah menyampaikan pernyataan dalam kapasitas sebagai wakil penur, tapi juga sebagai pribadi yang memutuskan peras jika ada pernyataan yang berbau rasis kepada komponen anak bangsa ini. Karena para mahasiswa kita ini adalah bagian dari komponen anak bangsa yang mesti mendapatkan peraturan yang layak, jangan ada tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang berbau rasis. Itu sudah saya sampaikan juga, dan kemudian meninjak lanjut di tuntutan dari masa demo, tadi barusan ada beberapa poin yang bisa segera kita tindakan. Misalnya, saya mengkomunikasikan itu langsung dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, untuk beliau ketahui, tetapi beliau juga sudah memberikan atensi, memberikan perhatian, sudah berkomunikasi dengan Pak Pertua, Pak HNB, dan berkomunikasi juga dengan kami. Intinya, apa yang menjadi pemicu, dan itu bisa diambil langkah, atau langkah yang bisa ditempuh atau bisa diambil oleh beliau, akan beliau ambil. Jadi, beliau akan mengambil langkah, akan membuat rilis, berbicu penyampaian pengomongan maaf kepada para mahasiswa Papua dan seluruh masyarakat Papua, jika ada pernyataan-pernyataan dari baik itu oknum pemerintah, maupun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat di Jawa Timur, terhadap mahasiswa yang ada di mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur, baik di Malang maupun di Surabaya. Kemudian, Ibu Kofifa juga sudah memberikan pernyataan atau garansi bahwa akan meminta kepada Wakil Wali Kota Malang untuk mencabut pernyataan akan mengulangkan para mahasiswa Papua yang ada di Malang, dan sekaligus meminta maaf kepada para mahasiswa serta menjamin keselamatan, menjamin para mahasiswa Papua yang ada di Jawa Timur secara keseluruhan bisa kembali menempuh pendidikan, bisa bersekolah, bisa kuliah dengan baik dan kalau terkait dengan tuntutan bahwa ada mahasiswa yang ditahan, beliau akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Timur itu sudah kami sampaikan secara langsung by phone, by telephone dan saya kira beliau memberikan perhatian yang luar biasa sehingga oleh karena itu komunikasi kami tadi beliau akan segera tindaklanjuti yang bisa ditindaklanjuti segera mungkin itu termasuk itu langkah-langkah yang akan nanti dipertimbangkan oleh Ibu Nur untuk hormat-ormat yang mengambil langkah-langkah yang barangkali berlebihan sehingga kemudian memicu terjadinya aksi ini beliau juga akan berkenanasi dengan Kapolda untuk mengambil langkah-langkah yang tentu terukur begitu ya tapi atas nama semua komponen masyarakat yang ada di Jawa Timur beliau akan segera setelah komunikasi saya tadi dengan beliau beliau akan menyampaikan release permohonan maaf kepada seluruh masyarakat di atas Atapapapua atas berkali statement dari BOKMU maupun kelompok-kelompok BOMAS atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Jawa Timur terima kasih telah menonton